selamat menikmati masya Allah kalineronya sudah siap dipanen dan ada lobak masih ada lobak yang siap dipanen dan ada terong masya Allah terongnya menjumbo ya teman-teman dan ada juga selada butterhead ini adalah bunga selada teman-teman ini selada butterhead dia sudah pada berbunga pada ambruk nih teman-teman dan masya Allah sekarang waktunya panen kalinero dan sebelum panen kalinero ini saya pruning dulu dibuahin yang daun-daunnya yang sudah menguning ini masya Allah ini adalah kalinero yang tanam dari anakan teman-teman ini karena sudah tua jadilah dia yang bawah ini sudah pada menguning ya bolong-bolong kemarin itu sempat dimakan di bekicot bekicot juga doyan ya dia tahu ini adalah makanan yang sangat spesial yang sangat bagus manfaatnya dan karena panennya banyak saya mau bikin stock juice kali sebenarnya dari kemarin anak saya minta dibikinin keripik keripik kali tapi kayaknya kalinero ini agak susah ya yang bagus tuh kali kerli teman-teman kalau buat keripik dan kali ini semakin sering dipanen semakin bagus pertumbuhannya dan kali ini kalau menanam harus di tempat yang besar ya teman-teman biar dia makin besar karena kali ini sebenarnya paling bagus tuh ditanamnya di tanah kalau di tanah langsung dia nutrisinya kan bisa terpenuhi full ya kalau di pot ini kan agak terbatas tapi harus kalau di pot potnya harus agak besar ini karena kemarin saya adanya pot yang seadanya jadi ini ukuran potnya ada yang 25 ada yang cuma 20 gitu teman-teman ini Masya Allah simpan dulu sini kalenya ini harusnya disangga pakai batang bambu tapi ini gak disangga teman-teman dan ini lihat ini kan tanam dari anakan ya yaudah anaknya sudah banyak lagi panen raya kalih di atap rumah simpan lagi sini sudah banyak teman-teman ini dan ini yang paling banyak anaknya ini Masya Allah anaknya sudah gede-gede juga dan belum saya pindah-pindahin Masya Allah di atas di atas di atas di atas di atas ini teman teman anaknya sudah banyak banget kan kesini dan ini curly tinggal grepes tinggal segini scarlet tapi dia ini dihabisin sama saya simpan lagi sini masya Allah ini banyak ya teman teman ini juga sampai ambruk ambruk ini teman teman masya Allah ambruk ini semua tanam dari anakan ya teman 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 kalau lebih mudah menanam kali itu tanam dari anakan lebih gampang kalau menyemai itu agak susah ini kan anakan semua nih ini kan anakan semua nih simpan simpan lagi sini lanjut panen lobak ini lobak ini lobak sudah dipanen dua kali teman teman bismillahirrahmanirrahim nanti dicuci ya masya Allah itu kotor sekali ini juga bismillahirrahmanirrahim kemarin ini lobaknya ini lobaknya waktu panen pertama saya tumis teman teman tapi agak pahit ya agak pahit tapi saya parut habis diparut direndam garam direndam garam dicuci bersih tiga kali ditumis pakai ebi aduh enak banget teman teman beneran deh teman teman coba ya tanamnya karena tanam lobak ini sangat mudah nanti dicuci ya teman teman lobaknya sudah dicuci bersih alhamdulillah dapet lima masya Allah cukup ya untuk ditumis alhamdulillah terus mau petik terong masya Allah kalau dipotas aja bisa enggak ini bismillahirrahmanirrahim digoreng dipecak sambal santan enak ya teman teman ini masya Allah sudah lagi enggak disini simpon simpon ini masya Allah kalau ini terongnya black beauty masya Allah terong black beauty ini cantik banget teman teman masya Allah walaupun kecil kecil disini ini pada pada berbuah ya ini juga mau ada buahnya ini juga siap dipanen tapi saya belum panen sekarang ya teman teman ini adalah si samhongking nah sebelahnya ini adalah ini makan hama enggak kira-kira dia ini adalah say putih ini kayaknya ada hama di cek-cek lagi hama itu lah teman teman ke masya Allah istavira itu yang putih itu loh kecil-kecil ini panennya lumayan banyak dan ini tomat cerinya sampai pada pecah teman teman ini masya Allah pecah-pecah kan saking kelamaan enggak dipanen dari kemarin mau panen hujan terus kalau sore masya Allah gak busuk cuma pecah aja masya Allah ini buat campuran bikin salat teman teman subhanallah simpan lagi sini pokoknya hari ini panen raya ambil yang sudah mateng aja teman teman masya Allah itu ada yang sudah pecah dan kemarin kalau sudah menua banget pecah saya lempar aja disini ini lihat sudah pada tumbuh nanti bisa ditanam lagi itu ya harus pelan-pelan ini teh kayak ciplukan gitu ya tomatnya itu insya Allah kecil-kecil tapi emang gemas kecil-kecil kecipirnya sudah mulai tinggi cuma dari kemarin saya mau pupuk gak jadi-jadi teman teman hujan terus ini masya Allah ini udah ada gini pecah banget ini udah merah banget merona banget pada kelewat batas kelewat batas kadal warsa sudah gak bisa dipanen sudah kematangan di pohon pecah kayak gini kan isiannya sudah pada pecah-pecah lewat batas dipanennya si panennya pada jatuh-jatau kan kecil-kecil kecil-kecil ini juga banyak lah teman-teman alhamdulillah alhamdulillah bukan sudah merah dipanen sekalian ya masya Allah pada menjuntai ke bawah ini batangnya para kemau dari sangga masih ada di dalam-dalam ini hanya di atap rumah ya teman-teman memanfaatkan atap rumah untuk menanam sayuran organik karena saya perlu sayuran organik teman-teman lebih sehat ya organik nih masya Allah panahnya hari ini sangat melimpah teman-teman kalenya banyak banget ada tomat terong sama lobak pokoknya komplit ya kalenya saya mau jus hari ini atau sebagian mau dibikin keripik terus tomat bisa untuk campuran bikin salat terong bisa dilodeh dan lobak bisa diapain aja tapi kepada saya coba ditumis pakai ebi enak banget teman-teman tapi cara menghilangkan pahitnya direndam dulu setelah diparut direndam sama garam terus dicuci bersih beberapa beberapa kali itu sudah tidak pahit teman-teman dan ini masya Allah ini adalah geng sawi putih teman-teman masya Allah sebelah sini juga dan ini adalah kegiatan di kebun atap rumah tadi panen banyak yang dipanen alhamdulillah sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati